Aksi pengrusakan Baliho pasangan bakal calon kepala daerah di Kendari, Kian Marak Pengerusakan Baliho ini terjadi di beberapa wilayah kota Kendari, baik Baliho bakal calon wali kota maupun bakal calon gubernur. Warga menduga pengrusakan Baliho bakal calon kepala daerah di pinggir jalan disebabkan oleh keisengan oknum dan tindakan jahil anak-anak. Warga menilai bahwa pengrusakan Baliho bakal calon kepala daerah adalah tindakan yang tidak perlu dicontoh. Ya sih kalau dijalankan tidak ada yang pengamanan kan kalau balikho? Iya betul sekali. Harusnya kasih tinggi itu, kayak disebab-sebab begitu kan baru aman itu. Kalau di pinggir-pinggir nama yang di pinggir dijalankan. Kemungkinan satu, ada orang yang tidak senang dengan calon tersebut. Kemudian kedua, mungkin apa lagi? Kedua, mungkin ada anak-anak atau apa mungkin main-main di sekitaran balikho tersebut. Mungkin ada main kayu atau apa, mereka mungkin yang diakit. Itulah mungkin yang jadi kesoalan mereka merasa bahwa satu bawa balikho itu bisa robek karena jirobek. Jirobek itu mungkin karena tidak senang mungkin dengan calon tersebut. Kedua, mungkin anak-anak mungkin di sekitaran lokasi tersebut, kusil atau apa, mereka mungkin lempar lempar batu atau pakai kayu sampai robek. Kalau masalah balikho yang dirusak, itu harus ceritahu yang merusak apakah ada hal-hal mungkin tentang karena namanya politik itu kan saling bagaimana, yang mau dijatuhkan atau sebagainya. Dan untuk balikho itu kan untuk diperkenalkan ke masyarakat dan juga untuk dikenal. Dan inilah sebagai sosok seorang pemimpin ke depan bila mana dia duduk nanti di kursi 01 Kota Kendari. Balikho itu yang tidak mau dirobek atau balikho itu harus dikontrol, itu masing-masing tim. Jadi masing-masing tim di beberapa kecematan atau kelurahan itu masih mereka harus mengontrol. Warga meminta pilkada serentak 2024 harus berjalan fair tanpa harus diwarnai aksi tidak terpuji kepada calon yang tidak disenagi. Dari Kendari Tim Liputan Sultra TV melaporkan.